PEMBARUAN VERSI 2.5 Selain itu, area hitam dan hadiah baru juga akan dihadirkan seperti pembaruan mode Pilot dan mode Metro Royale, serta Cikla 4 Season 11 dan Royale Passmont 21 dengan berbagai skin-in game baru untuk dicoba. World of Wonder adalah mode merakit bebas yang dilengkapi dengan fitur tanpa batas yang menawarkan pengalaman baru dalam bermain PUBG Mobile dengan memasuki berbagai peta dan mode. Versi beta diluncurkan Kamis 16 Maret 2023. Selama fase beta, para pemain juga bisa mendapatkan kesempatan mengajukan diri sebagai kreator agar dapat mengakses fitur redditing World of Wonder. Ujar perwakilan PUBG Mobile dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu 15 Maret 2023. Pada tahap berikutnya, medan pertempuran PUBG Mobile akan menjadi taman bermain bagi para arsitek dengan empat lanskap yang dapat dibangun dari awal. Terinspirasi dari lokasi ikonik kerangel, birdesperch, koral rev, jaderealm, serta seluruh lanskap rangel itu sendiri. Bangun kaki langit dengan berbagai obyek, materi dan jenis bangunan apapun dengan menggunakan sejumlah fitur yang didesain khusus untuk menyalin, menghapus, memutar, memperbesar, dan memperkecil, terbang bebas, dan masih banyak lagi hanya dengan menggerakkan jari saja. Tambahnya, para kreator di World of Wonder juga dapat menciptakan pengalaman yang mencakup berbagai genre permainan, termasuk Arms Ratches, The Atmatches Racing, Battle Royales, dan banyak lagi. Jangan khawatir bagi mereka yang merasa keberatan, memulai dari awal. Mereka dapat memulai dengan dua template permainan yang telah disiapkan, yakni mode rangel, yang menampilkan format Battle Royale Classic, dan mode draft, yang akan bekerja sebagai tim The Atmatch 4-4 di peta baru yang dibuat menggunakan World of Wonder. Sambungnya, sebagai informasi, saat ini, fitur redditing masih belum tersedia secara luas dalam versi beta. Meski demikian, mulai Kamis, para pemain sudah dapat menjelajahi peta dan mode yang telah dibuat oleh pemain lain, untuk mendapatkan inspirasi untuk membangun peta dan mode mereka sendiri nantinya. Turut hadir dalam pembaruan versi 2, 5, tepatnya Jumat 18 Maret 2023, termasuk perubahan tampilan multi peta imagi versari.